Kominfo itu justru menurut saya masih kurang berdaya di dalam menghadapi fenomena transportasi online. Terima kasih, pertama untuk merespon kebijakan ini, saya kira memang kalau konteksnya normatif dan tekstual yang tertulis di dalam regulasi memang apa yang dilakukan oleh Kominfo sudah semestinya dilakukan. Pertama, tekstnya sudah ada, perintah normatifnya ada di undang-undang ITE dan segala macam dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kedaulatan digital, ini jangan dalam rangka menegakkan kedaulatan digital itu sendiri. Kalau kita bicara soal fenomena digital yang memang saat ini merupakan satu wilayah yang sangat luas, sangat baru dan kemudian negara dimanapun memang sudah melakukan itu. Nah, persoalannya memang menurut saya pemerintah justru terlambat di dalam mengantisipasi soal fenomena ini. Oh gitu, malah terlambat ya? Terlambat, terlambat dalam arti mengantisipasi dari sisi sosiologis, cultural dan juga literasi digital itu sendiri. Dan juga terlambat di dalam menyiapkan infrastruktur atau platform-platform yang katakanlah platform yang lokal, buatan sendiri. Sehingga ketika kita saat ini di blokir, sementara konsumen sudah addicted dengan platform yang ada dan sangat bergantung secara ekonomi, Ya, menurut saya kan memang menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Dan kalau ibarat perang, ini kan sebenarnya yang ngamuk bukan pelaku usahanya, tapi konsumennya, masyarakatnya. Pelaku usaha saya lihat malah santai-santai saja, relax-relax saja, karena mereka tahu masyarakat sudah bergantung dan kemudian pemerintah tidak punya alternatif untuk itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Memang ini satu hal yang anomali, tetapi menjadi faktual. Nah, menurut saya memang pemerintah pasti akan mengatakan sudah ada peringatan, ada masa transisi dan segala macam, tapi faktanya kan untuk menuju ke sana kita lihat belum ada upaya-upaya untuk menyiapkan misalnya infrastruktur, platform yang bisa menggantikan atau alternatif yang kira-kira bisa digunakan. Sebagaimana negara lain seperti China, juga negara-negara Eropa itu kan punya platform-platform yang bisa menggantikan atau menjadi alternatif. Nah, di Indonesia ini kan sudah di satu sisi pemerintah begitu gembor-gembor untuk kita era digital ekonomi, kita memasuki era digital yang sangat masing, tapi pemerintah sendiri seperti di nina bubukkan dan kemudian tidak menyiapkan hal-ehwal yang mendukung untuk itu. Pemerintah Presiden Jokowi bicara soal ekonomi digital yang sangat dahsyat. Tetapi kenapa kemudian tidak dibarengi dengan infrastruktur-infrastruktur yang katakanlah buatan lokal ataupun alternatif sehingga bisa mudah dikontrol. Nah, ini kan fenomena global di mana negara hampir tidak bisa mengontrol kalau kemudian tidak punya gigi yang kuat. Nah, di sisi lain konsumen juga literasi digitalnya juga rendah ya, sehingga tidak mengerti bahwa ini ada soal perlindungan data pribadi yang tadi disinggung yang memang kita harus lindungi bersama-sama, kemudian juga untuk keamanan nasional dan segala macam, itu menurut saya belum tercapai. Jadi ibarat satu penyakit ini sudah kronis, tetapi menurut saya solusinya memang bukan semata-mata normatif, tapi juga ada step-step yang bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan satu kerancuan-kerancuan baik sosial, ekonomi, ataupun normatif. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa rezim pendaftaran itu kan dalam konteks untuk menegakkan kedalatan digital itu. Semua negara mengatur, tetapi memang ketika kita sudah kadung terlambat mengantisipasinya, baik dengan kebijakan ataupun juga infrastruktur platform yang ada, ini yang saya kira juga pemerintah harus banyak, kata-kala mungkin kompromi-kompromi ya, yang kemudian tidak menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua, ketika sudah didaftar memang tidak serta-merta persoalan selesai dalam konteks pelindungan pada masyarakat. Karena pendaftaran itu kan kemudian mereka beroperasi dan konten yang ditransaksikan antara platform itu dengan konsumen, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian memang merugikan konsumen atau berpotensi merugikan konsumen. Misalnya kita bicara soal pinjaman online ya. Dari sekian pinjaman online yang beredar, itu kan pertama mayoritas memang belum didaftar, masih ilegal ya. Yang online ilegal itu jauh lebih dominan, menjadi lintas darat online. Nah yang ilegal itu jelas, tetapi yang legal pun juga masih menimbulkan masalah, karena dari pengaduan-pengaduan di ILKI, pinjaman online itu paling tinggi. Dan 30% masih dialami oleh yang legal ya, menyangkut masalah besaran bunga, cara penagihan, dan segala macam. Ini diatur oleh OJK, atau juga khususnya oleh OJK, atau juga yang satu lagi Satgas Investasi ya, Satgas Investasi. Nah itu yang kemudian memang bertugas mengawasi setelah dia dilegalkan. Jadi tidak serta-merta setelah dilegalkan, didaftar, kemudian selesai. Masih banyak PR, pekerjaan rumah yang harus diawasi pemerintah, baik secara sektoral, ataupun ada semacam Satgas untuk mengawasi itu. Nah saya lihat juga dalam setor yang lain, misalnya dalam transportasi online ya, Kominfo itu justru menurut saya masih kurang berdaya di dalam menghadapi fenomena transportasi online. Memang selama ini yang menjadi pihak yang ditersangkakan mengurusi ini hanya Kementerian Berhubungan. Padahal ini bukan urusan Kementerian Berhubungan saja, ini menyangkut Kementerian Investasi, Kementerian Kominfo, dan segala macam. Sehingga ketika terjadi sengketa antara driver dengan aplikator, atau konsumen dengan aplikator itu, Kementerian Berhubungan tidak bisa berbuat banyak, karena tidak punya intervensi soal teknologinya. Dia hanya mengatur masalah tarif misalnya. Tarif tidak dipatuhi oleh aplikator. Kementerian 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 Kominfo tidak bisa berbuat apa-apa ketika Kementerian Kominfo juga tidak berbuat. Karena Kementerian Kementerian Kominfo tidak bisa intervensi karena bukan ranah teknologi dia, tetapi kemudian ini dibiarkan. Dan ini sekarang menjadi sengketa yang luar biasa besar. Kebetulan saat ini mereka sedang minta untuk kenaikan tarif ya, khususnya untuk OJOL. Saya bilang ke mereka, ini kalau dinaikkan tarif pun tidak akan menyelesaikan persoalan yang menjadi persoalan driver. Yang bisa diminta adalah misalnya, persentase, potongan persentase dari aplikator ke driver, itu mestinya diturunkan misalnya. Tapi Kemenhub kan nggak bisa intervensi Ini ranah komnifu atau ranah Nggak tahu, karena ini menyangkut private Jadi tidak ada yang bisa masuk Bahkan waktu itu misalnya seorang Bos-bos dari mereka Itu dipanggil menteri pun Nggak hadir Ini memang ada satu fenomena Persoalan yang Jadi kedaulatan tadi yang kemudian Bisa-bisa ditegakkan Dan kemudian tidak merugikan Masyarakat, konsumen Baik secara langsung ataupun tidak langsung Jadi memang Apa namanya Pada konteks itu memang Kita bisa mengerti bahwa Itu harus dilakukan, tetapi Ya karena kita sudah kadung Terlambat harus pelan-pelan dan kemudian Ya tadi Kalau tadi Pak Pilip mengatakan Platform lokal lebih banyak Ya jumlahnya mungkin lebih banyak dari sisi volume Tapi tingkat pemakaiannya Mungkin kecil sekali Ya dari jumlah yang tadi Banyak Tapi siapa pemakainya Nah ini yang kemudian Pemerintah belum Menggarap ketika Sudah 12 tahun Era digital Tetapi tidak punya Platform yang secara Masif dipakai oleh masyarakat Sebagai pengganti Platform-platform digital Multinasional Ya kalau secara umum kita lihat Yang kritik itu kan Dianggap melanggar hak publik Untuk mengakses informasi Ya karena Dengan pemblokiran itu kan Kemudian akses kita menjadi terbatas Yang selama ini Tidak ada batasan Jadi terbatas Bahkan tidak ada Dan kalau saya lihat juga Mereka marah Karena sudah mengganggu Periuk nasi Ya karena sebagian Bergantung kepada Platform-platform ini Apakah dia sebagai Seniman Sebagai Pelaku-pelaku ekonomi kreatif Dan lain sebagainya Itu yang kemudian Nasibnya terancam Itu kalau kita lihat dari Apa Kemaran-kemaran mereka Di media sosial Tetapi memang Ini juga harus kita Kritik dalam arti Ketika Kominfo ini Melakukan pemblokiran ini Kita lihat juga Tidak ada sinergi Dengan kementerian lain Yang terdampak Kalau saya baca di media ya Khususnya Kementerian Keuangan Dan khususnya Dijen Pajak Karena ketika ini Diblokir ternyata Ada platform yang Kemudian Tidak bisa membayar pajak Karena platformnya Diblokir Nah kemudian Orang Dijen Pajak Mengaku Kami kok tidak Diajak bicara oleh Kementerian Kominfo Harusnya kami Diajak bicara dulu Sebagai Apa namanya Pihak yang Apa Akan terkena Ataupun Antar kementerian lembaga Mestinya kan ada Satu sinergi bersama Nah ini saya kira juga Satu catatan Yang harus diberikan oleh Kominfo terkait hal ini Ya saya kira Kalau pengaturan itu kan Secara regulasi Sudah ada Tinggal berani Atau tidak Pemerintah Kominfo Meimplementasikan itu Punya nyali atau tidak Sama seperti ketika Saya kasih contoh Soal e-commerce Berdasarkan PP80 Itu juga Dikatakan dengan tegas Bahwa Platform e-commerce Harus didaftar Di Kementerian Perdagangan Mendaftarkan diri Dan harus punya Kantor cabang Yang Dibuka di Indonesia Ya Tapi sampai sekarang Kemendak Apakah punya data itu Yang sudah mendata berapa Dan Platform-platform global itu Apakah sudah punya cabang Di Indonesia atau tidak Yang konsumennya Juga banyak di Indonesia Nah itu artinya kan ada semacam Membuat regulasinya bagus Tapi kemudian Tidak diimplementasikan Dengan Nyali yang masih belum kuat Nah Itu yang pertama Yang kedua Sebenarnya memang Kita harapkan Ini sudah Saya kira sudah sangat lambat Untuk kemudian Bisa kompromi ya Artinya Jangan sampai ada ruang Untuk relaksasi Yang kemudian Akhirnya negara Tunduk kepada Tadi rezim global Dimana rezim Bukan negara Ya Negara tidak boleh kalah Dengan platform-platform global itu Ya seperti Jangan sampai misalnya gini Dalam kasus Ojek online ya Ojek online itu Secara regulasi jelas Tidak ada Dilarang Bahwa itu bukan Angkutan umum Ya Baik di undang-undang lintas Ataupun di standar global Dan dimanapun Tapi karena pemerintah Terlambat mengantisipasi Akhirnya itu menjadi Suatu kebutuhan Domestifikasi Dan sudah puluhan juta orang Bergantung kepada Hidupnya dengan Ojek online itu Termasuk kita semua Beranggali Sering menggunakan Untuk Apa Transportasi Ke kerja Dan sebagainya Dan Mereka menuntut Adanya legalisasi Yang lebih kuat Untuk Mengubah Di dalam undang-undang lintas Agar itu diakui Sebagai pelat kuning Saya dan kawan-kawan Tahan terus Agar jangan sampai itu Pelat kuning Kalau soal legalitas Sudahlah Itu sekarang Sudah legal Karena sudah Ada peraturan pertimbungan Soal Ojek online Soal tarif Dan sebagainya Tapi jangan sampai Kemudian Mengubah undang-undang Hanya karena Mengakomodir itu Nah ini yang kemudian Secara analog Sudah banyak orang Yang bergantung Sedemikian Addicted Kemudian masif Terhadap Platform-platform ini Sementara kita Belum punya penggantinya Sebenarnya Dalam kasus Ojek online itu Kan akan mati Kalau ada Angkutan umum Nah sebaliknya Itu kan kita ini Tidak ada Angkutan umum Jika itu alternatif Di India Itu ojek online Sudah mulai Mati itu Karena sudah ada Angkutan umum Yang bisa Mengakomodir Perjalanan masyarakat Nah mungkin Di Jakarta itu Bisa saat ini Sudah Sudah banyak Angkutan umum Yang terintegrasi Angkutan masal Dan segala macam Tapi di daerah-daerah Tidak ada Malah semakin mati Karena dengan adanya Ojek online Bahkan seorang Angkutan di PR Mengatakan Sudah tidak perlu Angkutan umum Karena sudah ada Angkutan online Ada ojek online Ini kan konyol Nah ini yang kemudian Harus Menjadi pembelajaran Jangan sampai Hal-hal yang sebenarnya Dilanggar Tapi karena sudah Menjadi kebutuhan Akhirnya Dilonggarkan Dimaafkan Dan kompromi Dan pemerintah Terlambat Di dalam Menyediakan Alternatif-alternatif Yang Tadi kalau kita Bicara platform Google kan Seperti negara-negara Maju Seperti yang Dikatikan oleh Pak Agus tadi Cina sudah punya Facebook tandingan Punya Google tandingan Dan segala macam Sehingga ketika Diatur Dan mereka menawan Kita sudah punya Nah ini kita mau perang Tapi tidak punya Amunisi Tidak berlaku itu Ngeluruk tanpa Bolo itu sekarang Sudah tidak bisa Kalau ngeluruk Sudah punya bolo Seperti kata Pak Edi Koko itu Ya untuk Masyarakat Konsumen memang Mengingat Literasi digitalnya Masih kurang Ini ya Saya kira memang Walaupun ini bukan Instan ya Tapi pemerintah Siapapun harus Meningkatkan Upaya literasi digital Dan juga Kecakapan digital Untuk Masyarakat Dan masyarakat Juga harus Mulai membaca Ini mungkin terlalu Teknis yang membaca Kontrak-kontrak Perjanjian Ketika dia masuk Dalam platform digital Sehingga tidak Terkooptasi Data-data pribadi Yang tidak diperlukan Dan atau Apa merugikan Dalam konteks Transaksi Soal pinjol Dan lain sebagainya Itu yang paling Mikro Dan yang paling ini Ya saya kira Mencoba Melakukan Empati Terhadap Bahwa ini kondisi Memang sangat Kritikal Sehingga Semua pihak Harus melihat secara Jernih persoalan Sehingga tidak terjadi Apa Kedaulatan negara Terhadap Kedaulatan digital Harus kita tegakkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton